Tidakaddarul akhiratuna ja'aluhalilladzina la yuriduna uluan fil ardi wala fasadah wallaqibatulil muttaqin Iya, karena itu ujub sangat berbahaya. Seorang penuntut ilmu harus selalu menjaga dirinya. Selalu menjaga dirinya. Jangan dia pernah merasa apa yang dia dapatkan itu sudah banyak. Itu keliru. Kalau dia sudah dianggap banyak berbuat oleh manusia, dia hendaknya menganggap dirinya belum berbuat apa-apa. Selalu menganggap dirinya kurang. Itu jenjang ibadah. Jenjang dari ibadah. Ini ilmu warnai para ulama kita. Kalau kita lihat dari sirah mereka seperti itu. Sirah mereka seperti itu. Sampai saya baca di salah satu biografi guru Gamis Sheikh Mukbil, Rahimahullah. Katanya beliau di akhir hayatnya ketika beliau sakit di jeddah. Itu beliau selalu berkata, saya ini belum bikin apa-apa. Saya ini sedikit ikhlasnya. Saya sedikit ikhlasnya. Subhanallah. Padahal orang yang berada di sekitar beliau, di lingkungan beliau itu sangat tahu. Dan manusia alam islami seluruhnya menyaksikan dari jasa beliau. Murid-muridnya ada di mana-mana. Pembaharuan di negeri Yaman dan di selainnya. Iya. Tapi bersamaan dengan itu, seperti itu. Beliau memandang dirinya. Itulah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Coba untuk bayangkan ya. Seorang apa namanya, sosok Sheikh Mukbil, Rahimahullah. Yang beliau ini tidak pernah alfa di pelajaran. Saya itu pernah melihat, beliau batuk, karena saya duduk di depan. Jadi saya lihat, beliau batuk. Biasanya beliau bawa kain, batuk gitu. Saya lihat darah di kainnya. Tapi dia mukanya senyum saja. Biasa, tidak ada apa-apa. Kayak tidak ada masalah. Padahal beliau sedang apa? Sedang sakit. Sedang sakit. Mana ada orang yang seperti ini, di masa sekarang ini, dari apa namanya, keikhlasannya. Dan kesungguhannya di dalam apa? Mengajar. Tapi bersama dengan itu, dia memandang dirinya, saya ini belum bikin apa-apa. Saya sedikit ikhlasnya. Ya, sedikit ikhlasnya. Nah, itu seorang alim seperti itu. Seorang penuntut ilmu, harusnya seperti itu keadaannya. Dan. 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 Terima kasih.